Mengapa Al-Quran menggambarkan bagian depan kepala ubun-ubun sebagai pembohongan dan perbuatan dosa Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, miscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka Quran Surah Al-Alaq 15-16 Mengapa Al-Quran menggambarkan bagian depan kepala ubun-ubun sebagai pembohongan dan perbuatan dosa Mengapa Al-Quran tidak mengatakan bahwa seseorang itu berbohong dan melakukan dosa Apakah ada hubungannya antara bagian depan kepala ubun-ubun dan kebohongan dan perbuatan penuh dosa Lobus frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai, dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri Sehingga daerah otak besar ini bertanggung jawab untuk merencanakan, memotivasi, dan memulai perbuatan baik maupun buruk Dan bertanggung jawab untuk menceritakan kebohongan dan mengatakan kebenaran Oleh karena itu, sangat tepat menggambarkan bagian depan kepala ubun-ubun sebagai kebohongan dan perbuatan penuh dosa Ketika seseorang berbohong atau melakukan sebuah dosa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Alak 15-16